Intro Sahabat JKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Markus Hadinata dari GKI Indra Mayu. Renungan kita hari ini, Kamis 2 Mei 2024, yang ditulis oleh Pendeta Kordelia Gunawan, berjudul Tidak Membeda-bedakan Orang, yang didasarkan pada kisah para rasul 10, ayat 1-34. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapak, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Tegulah kami, arahkan pimpin kami oleh hikmat roh kudus agar firman kami baca, boleh kami mengerti, dan kami hidupi dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi perenungan, pusat perenungan kita hari ini adalah dari kisah para rasul 10, ayat 34. Sesungguhnya, aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Cornelius adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia adalah seorang yang baik dan takut akan Allah. Suatu ketika ia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Sesuai dengan penglihatan, ia menyuruh beberapa orang ke Yope dan mencari Petrus untuk dibawa menginap di rumahnya. Petrus sendiri mendapatkan penglihatan yang awalnya ia sendiri pun tidak mengerti apa arti penglihatan itu. Ketiga, suruhan Cornelius datang dan membawa Petrus untuk menginap di rumah Cornelius. Petrus pergi ke rumah Cornelius dan barulah ia sadar apa arti penglihatan yang didapatkannya. Bahwa Allah tidak membedakan orang. Bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, bahkan menginap dengan non-Yahudi adalah sesuatu yang dilarang keras bagi orang Yahudi. Orang Yahudi punya kriteria siapa yang termasuk najis, siapa yang tidak. Non-Yahudi dianggap najis. Dalam kehidupan, apalagi hidup di Indonesia yang syarat dengan keragaman, kita seringkali terjebak mengotak-motakan manusia. Kita seringkali membeda-bedakan orang, baik dari warna kulit, agama, maupun status ekonomi. Pelakuan kita bisa berbeda atau kita sesuaikan dengan keadaan mereka. Tuhan yang kita imani tidak mengotak-motakan manusia dan tidak juga membedakan manusia. Kiranya kita juga belajar dalam kehidupan untuk mau mengasihi siapa saja dan tidak membeda-bedakan manusia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunlah kami apabila kami kerap membuat perbedaan dalam hati kami dalam memandang orang lain. Apakah itu sesuai dengan kriteria yang ada pada kami atau tidak. Dan mulai hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong agar kami dapat mengasihi setiap orang, apapun latar belakang, agama, sukunya, apapun budayanya, bahasanya, dengan kasih yang berasal dari Allah, kasih yang tidak membeda-bedakan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.